Andris Ronaldi tak menyangka perannya sebagai Marcus Palsu di TV One akan berbuntut hukum. Sejak dua hari lalu, Andris resmi ditahan di Mabes Polri karena perannya sebagai Marcus Palsu di acara Apa Kabar Indonesia Pagi. Akibat perannya itu pula, Andris harus rela berpisah dengan istri dan dua putrinya untuk sementara. Menurut pengakuannya, dirinya merasa tertipu oleh Indi Rahmawati, presenter TV One yang memintanya menjadi narasumber pada 18 Maret lalu. Semula, Andris yang mengaku sudah kena lama dengan Indi, diminta menjadi narasumber mengenai tema PJTKI. Karena kebetulan dirinya tahu banyak tentang kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia. Namun setelah tiba di studio TV One, ternyata dirinya harus memerankan Marcus Palsu. Tentang permintaan ini, Andris memiliki bukti berupa korespondensi dengan Indi Rahmawati yang dia simpan dengan rapi dalam Blackberry miliknya. Bahkan pertanyaan dan jawabannya pun diakui Andris telah diatur dengan rapi. Kalau waktu kabur ke Bali, karena yang bersambutan dalam BBM saya sangat ingin saya tidak ada menghilang. Bahkan akhirnya suruh mengganti nomor telefon saya, bahkan diminta juga untuk menjual, bahkan mengganti handphone. Yang bersambutan sampai terakhir tidak berusaha untuk melakukan perlindungan, walaupun dalam isi BBM saya, saya akan berakadar sampai titik dalam kehabisan. Sementara itu pihak Mabes Polri mengungkapkan hingga hari ini masih mendalami kasus Marcus Palsu dan masih menunggu tanggapan dari Dewan Pers. Dan yang ternyata yang bersangkutan menyatakan kepada kita bahwa bukanlah Marcus dan pernyataan yang ia kemukakan di media televisi tersebut hanyalah sebuah rekayasa atau katakanlah sebuah skenario yang dibacakan. Atau dengan kata lain kalau bahasa penyiaran atau bahasa pers gitu adalah kebohongan telah. Sedangkan pihak TV One sendiri hingga berita ini kami turunkan masih enggan memberikan komentar resmi. Toto Suryanto, General Manager News & Sport melalui SMS-nya mengaku belum siap memberikan keterangan resmi dan baru akan menanggapi sore ini. Sebelumnya melalui situs resmi TV One, Toto membantah pihaknya telah merekayasa Marcus di salah satu program TV One. Tim Liputan Global TV Jakarta.